Proses vaksinasi tahap kedua ini juga tetap disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan kita melihat juga didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ada lebih dari 9.000 pedagang di Pasar Tanah Abang yang sudah terdaftar sebagai penerima vaksin dan vaksinasi COVID-19 di Pasar Tanah Abang dimulai hari ini, ini juga adalah bagian dari tahapan vaksinasi bagi masyarakat umum dengan prioritas kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap rentan tertular. Para pelayan publik dan juga salah satunya adalah para pedagang yang kita ketahui bersama merupakan kelompok masyarakat yang karena profesinya rentan terpapar COVID-19. Rencananya selain pedagang, kita juga mengetahui bahwa vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini juga akan diberikan kepada kelompok masyarakat pendidik, pelaku pariwisata, petugas pelayanan publik, pekerja transportasi publik, atlet dan juga wartawan. Kemudian juga akan disuntikan kepada tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah, aparatur sipil negara, serta anggota TNI Polri. Ini adalah lanjutan dari vaksinasi tahap pertama yang kita ketahui bersama sebelumnya sudah dilakukan kepada para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Di Pasar Tanah Abang ini, lokasi vaksinasi dilakukan di dua titik, yaitu di lantai 8 dan lantai 12 di Blok A Pasar Tanah Abang. Persisnya ada 9.791 pedagang yang terdata untuk menerima vaksin di Pasar Tanah Abang, walaupun belum semuanya akan disuntik hari ini. Vaksinasi ini akan dilaksanakan atau berlangsung di Pasar Tanah Abang hingga 6 hari ke depan untuk menghindari kerumunan. Karena kita perhatikan juga pemirsa di layar Anda, bahwa protokol kesehatan tetap dilaksanakan pada proses vaksinasi ini. Semua orang tetap menggunakan masker dan semuanya tetap menjaga jarak di dalam proses vaksinasi. Kita melihat Presiden sedang berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta sambil mengawasi atau melihat jalannya proses vaksinasi bagi para pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Untuk hari ini, dari pihak Pasar Tanah Abang memang menyatakan telah ada sekitar 9.791 pedagang yang berasal dari Pasar Tanah Abang Blok A dan Blok D yang akan mengikuti vaksin pada hari ini. Dari pihak pemerintah seluruh rakyat, kita menarikkan untuk kelompok masyarakat dari para pedagang yang berada di Pasar Tanah Abang ini, dalam 6 hari ke depan akan ada sebanyak 5.000-5.000 pedagang yang dapat menerima vaksin COVID-19 dosis pertama. Namun untuk sampai saat ini, baru sekitar 7.700 orang pedagang yang sudah mendaftar. Artinya selama 6 hari ke depan, rata-rata dalam 1 hari ada sekitar 1.500-2.000 pedagang yang akan menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Untuk itu, demi memenuhi target Rp55.000 dalam 6 hari ke depan atau kemungkinan nanti akan diperpanjang, maka dari pihak Pementerian Kesehatan ataupun DPS DKI Jakarta yang berada di lokasi saat ini masih membuka pendaftaran bagi para pedagang yang nantinya menginginkan untuk menerima vaksinasi. Lokasi vaksinasi yang berada di Pasar Tanah Abang ini tepatnya, yakni di blok A, lantai 8 dan lantai 12.